Intro Pernyataan Sintayong menyebut aturan AFF jadul, media Vietnam semprot kembali Sintayong Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah, mari kita lanjut Persoalan aturan head-to-head piala AFF U19 2022 menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong Namun salah satu media Vietnam menyendir balik pernyataan dari Sintayong tersebut Salah satu media Vietnam, Soha VN, menyebut jika aturan tersebut sejatinya pernah menguntungkan Indonesia Menurut mereka, skuad garda muda juga pernah diuntungkan oleh regulasi jadul tersebut Kejadian tersebut memang tidak terjadi di piala AFF, melainkan piala Asia U19 2018 lalu Skuad Garuda dan Qatar berhasil lolos ke babak perempat final karena menang secara head-to-head goal atas Uni Emirat Arab yang memiliki jumlah poin yang sama Tim Merah Putih berhasil mengamas 6 gol, 5 diantaranya ke gawang Qatar dan 1 ke gawang Uni Emirat Arab Hasil tersebut akhirnya membuat timnas Indonesia U19 berhasil melaju ke babak perempat final piala Asia 2018 Kala itu, skuad Garuda berada di bawah asuhan Indra Syafri Momen itu lantas diungkit kembali oleh media Vietnam Hal itu lantas secara tidak langsung menjadi negasi dari protes yang dilayangkan oleh Sintayong kepada pihak AFF Pada saat kehilangan kesabaran, Sintayong mungkin lupa bahwa aturan perhitungan kinerja head-to-head telah diterapkan di semua turnamen di Asia Dan banyak turnamen dunia selama bertahun-tahun Indonesia U19 sendiri juga berhasil meraih tiket ke perempat final piala Asia 2018 berkat aturan ini Tulis media Vietnam Soha.vn pada hari Senin 11 Juli 2022 Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!